Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik, Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Kak Anang Hari ini kita mau mendengarkan cerita lagi Nah adik-adik yang ada di rumah pesan Kak Anang sebelum bercerita Yang pertama tetap menjaga kesehatan Mencuci tangan Pakai masker Dan tetap jaga jarak Yang kedua Harus tetap rajin belajar Meskipun teman-teman atau adik-adik semuanya di rumah Belajarnya di rumah harus tetap rajin Jangan pernah malas belajar Nah adik-adik masih ingat gak Sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar R.A Masih ingat gak Bener sekali Dia adalah putra dari Khalifah Umar Ibn Khotab R.A Khalifah Rasulullah Atau pengganti Rasulullah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq Nah Adik-adik Abdullah bin Umar ini Adalah sahabat Yang paling banyak Meriwayatkan hadis Sampai-sampai Dia dijuluki Sang Peniru Rasulullah Kenapa Karena Apa yang Rasulullah lakukan Selalu berusaha dia tiru semuanya Begitu adik-adik Suatu hari Abdullah bin Umar Sedang berjalan-jalan Dia berjalan Dia menemukan Kawanan Kambing yang Banyak sekali Mek 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 Abdullah bin Umar Bergumam Wah Kambing siapa ini banyak sekali Siapakah pemiliknya Oh Disitu ada anak kecil Oh Mungkin dia Iya Dia memilih kami ini Aku akan ke sana Lalu Pergilah Abdullah bin Umar Menemui anak tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuan Tuan ini siapa Nak Kambingmu banyak sekali Ini semua Kambing milikmu nak Tidak Tuan Tidak Ini bukan kambingku Lah Bukan kambingmu Lalu Kambing siapa itu nak Ini semua Milik juragan saya Tuan Jadi Maaf ya Tuan Saya tidak boleh menjualnya Adik-adik Hebat sekali Hebat sekali bukan Anak kecil tadi Menggembalakan kambing Bu 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 Sangat Sangat Amanah Amanah itu apa Amanah itu Dia Selalu menjaga Barang Mirik orang lain Dengan Benar Nah Kambing-kambing itu kan Milik juraganya Tapi anak ini Hebat Padahal Kambingnya Banyak Ratusan Tapi Dijaga oleh Anak itu Dengan Baik Abdullah bin Umar Wah Sangat kagum Dengan Pribadi anak Tersebut Adik-adik Lalu Dia Pengen Mengujinya Sekali lagi Dia berkata Lagi sama anak Kecil itu Nah Begini Aku Beli Kambingnya Satu Saja Lalu Hasilnya Kan Bisa Buat Kamu Ya Kamu Bisa Beli Apa-apa Beli Baju Dan Beli Semua Kebutuhanmu Dan Tinggal Kau Katakan Kambing Itu Dimakan Serigala Juraganmu Pasti Percaya Kamu Kan Anak Yang Baik Ya Loh Mendengar Pertanyaan Dari Abdullah bin Umar Tadi Anak Itu Sontak Menjawab Tidak Paman Enggak Tuan Saya Atau Juragan Saya Mungkin Dia Tidak Tau Tapi Tuan Allah Pasti Tau Lalu Dimanakah Allah Tuan Lalu Dimanakah Allah Tuan Lalu Dimanakah Allah Tuan Berkali Kali Anak Itu Menjawab Lalu Dimanakah Allah Adik Adik Walaupun Kita Ingin Melakukan Perbuatan Apapun Allah Mahat Tau Benarkan Adik Adik Abdullah bin Umar Kaget Hebat Sekali Hebat Sekali Anak Ini Aku Kagum Padanya Dan Mendengar Jawaban Anak Itu Lalu Dimanakah Allah Abdullah bin Umar Meneteskan Air Matanya Kau Benar Kamu Benar Alhamdulillah Ada Anak Kecil Seperti Kamu Kamu Memang Anak Yang Jujur Anak Yang Amanah Nah Adik Adik Begitulah Cerita Abdullah Bin Umar Bertemu Seorang Anak Gembala Kambing Yang Amanah Wah Anak Itu Sangat Luar Biasa Walaupun Dia Cuman Bekerja Sebagai Pengembala Kambing Tapi Dia Jujur Dia Tidak Mau Mengambil Kambing Itu Dari Juraganya Padahal Ada Kesempatan Anak Nah Begitulah Cerita Tentang Sahabat Abdullah Bin Umar Dengan Anak Pengembala Kambing Nah Adik Adik Yang Dilakukan Anak Pengembala Kambing Tadi Sesuai Dengan Hadis Nabi Alaikum Bis Siddiqi Fa'innas Siddiqo Yahdi Ilal Birri Fa'innal Birro Yahdi Ilal Jannah Artinya Berbuat Jujur Karena Sesungguhnya Kejujuran Itu Membimbing Kita Kepada Kebaikan Dan Sesungguhnya Kebaikan Itu Membimbing Kita Kepada Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Adik Adik Sampai Jumpa Lagi Di Kisah Islam Nur Hidayah Episode Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Finan Tram Musik Sari Hahaha Sari